pagi-pagi guys selamat beraktifitas hari ini disini cuaca kebetulan panas banget guys dan pagi ini aku mau berbagi cerita sedikit ya sebelum aku melanjutkan aktivitas dan ini aku baru selesai apa namanya kasih sarapan ya dan mereka udah pada pergi gak tahu dimakan apa enggak pokoknya aku udah istilahnya kewajiban aku sebagai pekerja di rumah ini pagi-pagi nyiapin sarapan apa aku udah selesaikannya guys mereka itu berangkat jam 7 pagi start dari rumah nih anak-anak dan jam 6.45 menit itu ibunya baru bangun nyiapin baju sekolah nah gimana mau ada waktu anak-anak makan apalagi anak-anaknya lelet tadi aja aku lihat baru nyuapin mantau sama buah sepotong aja udah bengok-bengok ibunya karena udah jam 7 lewat 5 itu urusan mereka ya aku udah selesaikan tugasku kalau misalnya perut aku lapar aku bisa makan apa yang ada di meja kalau misalnya udah kenyang ya is oke mau gimana lagi gitu loh disini yang aku mau ceritakan itu tentang kengerian ya guys kengerian mal nasi para TKL di Cina sini guys di Cina atau Beijing orang bilang saat-saat ini ini mereka lagi genting guys dan untuk para keluarga di Indonesia yang punya anaknya merantau ke Cina khususnya untuk cowok ya guys atau suaminya yang merantau ke Cina tolong kalian berdoa dan kalau bisa jangan lepas kontak guys karena ini lagi ada penggerbekan besar-besaran guys masalahnya ini inti masalahnya itu ada salah satu orang TKL yang didiagnosa kena Corona waktu sakit itu logis sakit intinya itu itu orang tidak meninggal ya dalam perawatan aku nggak mau sebutin daerahnya pokoknya jauh banget dari daerah sini kan biasanya kalau lokasi pabrik itu guys kalau lokasi pabrik itu biasanya itu deket-deket pegunungan gitu jauh dari keramaian kota ya kalau di di Cina sini terti banget guys selama aku perjalanan pindah dari Hangju ke sini memakan waktu 45 menit itu tidak menemukan pabrik ya karena juga emang daerahnya daerah perkotaan dan yang yang aku ceritakan ngeri ini guys jadi karena satu orang ini guys setiap-tiap pabrik itu diadakan penggerbekan mereka larinya kemana guys Masya Allah Ya Robi Ya Robi gitu aku bilang Ya Robi percih seperti pisah awal aku yang datang ke Cina naik gunung guys naik gunung dari gunung Vietnam menerobos gunung Vietnam sampai ke Cina sini guys jadi emang kita ini emang semua juga ilegal yang kesini nggak ada yang resmi dan untuk status kaburan entah di Taiwan entah di Hongkong dimanapun juga ada ya guys caranya bagaimana itu kan tiap negara nggak sama dan mereka ini guys para TKL ini mereka pada lari ke gunung guys gunung ya kalau siang sih ya terang ya Nah kalau malem guys udah nggak ada supaya makanan gitu udah gimana nasib kalian dan dan ini berita bener-bener akurat karena aku disini juga punya WeChat ya kalau orang Cina ini aplikasi kayak di Indonesia WA gitu lah ya jadi ada aplikasi WeChat yang bisa share-share gitu karena aku juga punya grup ya masuk ke grup-grup itu bukan untuk rumpi kalau aku untuk sekedar nyari informasi bagaimana nih keadaan disini gitu tentang krus uang berapa tentang cara kepulangan berapa gitu tentang agency apa gitu aku juga ikutin perkembangan zaman disini ya guys dan TKL ini juga maksudnya untuk yang pekerja pabrik itu tidak semua cowok guys banyak juga cewek gitu loh yang istilahnya kenapa gitu mereka pada ikut kerja pabrik cewek pabrik itu loh pabrik itu gajinya nih kalau untuk di Cina itu kecil 8 juta nyampe 10 juta kalau ada lembur kalau nggak nggak ada lembur ya udah segitu aja pokok gitu nggak ada yang nyampe 15 juta itu nggak ada guys beda banget sama TKW ini yang kerja ngosrek WC itu standar gaji gaji di Cina standar nih ya standarnya aja 13 juta guys walau ada sedikit ya dari sekian banyak TKW itu yang gajinya nyampe dibawah 13 juta dengan berbagai faktor ya istilahnya majikan baik kerasan ini itulah nah yang yang ngeri juga lagi guys kan mereka itu banyak yang ngontrak gitu tidak semua pabrik itu media kan mes ya banyak yang ngontrak dengan lah kalian paham ya dengan kebebasannya cewek-cewek begini begitu di kampung-kampung itu guys yang punya penghuni orang Indonesia khususnya gitu loh ya ini kampung-kampung itu yang biasa membuat kos-kos mereka itu diusirin semua guys dan videonya itu di-share di grup ngeri karena aku lihatnya ada juga yang lari ke rumah-rumah kosong kayak-kaya di Indonesia gitu kan di pinggir-pinggir gunung gitu banyak rumah-rumah yang tinggalin penduduk gitu loh ya entah itu dengan latar belakang angker ataupun dulunya kena bencana ataupun apapun itu mereka tuh banyak yang lari ke tempat-tempat begitu guys dan itu juga tidak 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 menjamin aman ya guys ya Ropi ini benar-benar cerita dari dari kemarin sebenarnya aku mau ceritain sama kalian guys cuman karena kerjaan aku hari minggu itu Masya Allah dengkul sampai teklok guys jadi aku aku minta ya doanya kepada semua gitu loh ya sesama bangsa Indonesia khususnya semoga yang pada melarikan diri ke gunung atau kemana gitu apa dapat jalan terbaiklah gimana pun kita nyerahin diri aja gitu loh ya kenapa bikin-bikin sengsara gitu namanya di gunung guys aku udah merasakan nih mau masuk Cina itu naik gunung dari Vietnam perjalanan turis yang benar-benar turis ke Singapura ke Malaysia kemana ujungnya aku di Vietnam itu makan tidur di hotel satu minggu naik gunung guys seperti kayak cerita-cerita pendakian cuman pendakian ala kadarnya aku jaminannya leher nyawa aku guys alhamdulillah aja ya yang di atas gitu ya masih ngasih aku umur panjang karenanya aku disini mau bekerja dengan baik dengan hati-hati guys dan pulangnya walaupun kita ongkos berapa gitu loh ya sekarang untuk standar sekarang itu sekitar 22 juta ya 22 juta untuk para TKI TKL ya eh TKI khususnya ya entah TKW nya entah TKL nya yang kepulangannya dari Cina ini ilegal sekarang ini standar ada yang di grup-grup itu 22 juta plus itu termasuk tiket termasuk makan ini itu dan itu kasusnya tidak di karantina guys walaupun nanti 30 ribu ya ataupun 20 ribu gitu atau 40 juta atau berapa kita udah tanggung guys aku aku lebih baik ambil jalan itu kita nyaman gitu loh ya kalau di karantina sih oke-oke aja tuh lah yang lain juga banyak cuman kan prosesnya ini guys lebih lebih aman buat kita gitu dan itu aja cerita pagi dari aku terima kasih udah mendengarkan cerita aku terus dukung channel Riani 15 dan untuk yang kangen dengan Sulastri adik aku tolong bersabar ya guys bersabar karena adik aku sudah mempersiapkan sedang mempersiapkan segalanya terima kasih sehat selalu untuk kalian dimanapun kalian berada berhati-hatilah ya guys aku mau lanjutin beraktivitas ya guys aku juga belum siapin sarapan buat aku bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.